Halo guys, selamat datang kembali di channel Axel Naisar. Oke, pada video kali ini kita akan membahas dasar HTML. Yang pertama, definisi HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa penanda yang digunakan untuk memberikan konten, teks, struktur, dan makna semantik, yang digunakan untuk membuat halaman website. Bahasa markup ini mengacu pada cara tag yang digunakan untuk menentukan tata letak halaman dan elemen di dalam halaman. Kemudian, update pada HTML. Di sini menggunakan HTML5. Yang pertama itu adalah penanganan error yang lebih baik. Kemudian, kemudahan untuk membuat aplikasi web. Kemudian yang ketiga itu sintaks yang lebih sederhana. Kemudian, yang keempat itu dukungan untuk pembuatan website secara responsif. Kemudian, yang kelima itu support untuk konten video maupun konten audio. Kemudian, yang keenam itu dukungan untuk graphic vector. Kemudian, yang ketujuh itu compatible dengan lebih banyak browser. Jadi, pada browser apapun itu, maka HTML ini compatible gitu dan bisa digunakan. Kemudian, yang delapan itu penyimpanan informasi secara lokal. Kemudian, sembilan fokus otomatis pada kolom form. Dan yang terakhir itu menjalankan javascript di web browser. Kemudian, ada bentuk umum pada HTML. Pada bentuk umum ini, pertama ada doc type HTML. Ini merupakan deklarasi untuk tipe dokumen HTML. Kemudian, ada tag HTML. Ini tag utama pada bahasa pengguraman HTML. Kemudian, ada head. Tag head. Ini bagian kepala dari dokumen. Jadi, kepalanya lah dari script HTML yang teman-teman buat. Kemudian, ada title. Title ini untuk judul web yang ada di kolom tab. Yang biasa teman-teman buka. Kemudian, ada tag body. Nah, untuk body ini untuk bagian body dari si dokumen itu sendiri. Istilahnya ya, konten. Konten untuk sebuah website yang teman-teman bangun. Kemudian, untuk yang metaname, metacharset, yang viewport. Ini untuk agar, dan kemudian apabila teman-teman melakukan desain website. Ya, yang websitenya nanti, apa namanya, berlangsung atau berjalan dengan fleksibel. Maka, teman-teman, maka teman-teman harus menggunakan metaname, viewport, content, with device, with initial scale, sama dengan satu. Jadi, itu untuk mengatur layout lintas pada lintas perangkat gitu ya. Ketika website yang teman-teman buat ini dibuka pada device manapun gitu. Ini adalah bentuk umum pada HTML. Kemudian, tag HTML. Ini HTML membutuhkan cara untuk memberitahu web browser untuk apa fungsi sebuah teks. Kemudian, apakah teks itu ditulis dengan sebuah paragraf, list, atau sebuah link. Dalam HTML, tanda ini dikenal dengan istilah tag. Kemudian, ada dua tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Untuk tag pembuka itu tidak menggunakan slash, jadi hanya kurung lancip atau angel bracket gitu ya. Kemudian, untuk tag penutup itu kurung lancip atau angel bracket, kemudian ditambah dengan slash. Nah, jadi, disini kita balik lagi ke bentuk umum. Disini, teman-teman, ketika ingin menuliskan HTML, yang pertama itu harus membuat tag pembuka disini. Ini tag pembuka, kemudian harus ada tag penutup yang dibedakan di tanda slash ini. Gitu, teman-teman. Kemudian, selanjutnya kita bedah sintaks. Disini, kurung lancip P ini adalah sebuah paragraf. Kemudian ditutup dengan kurung lancip slash P. Nah, penjelasannya gimana sih? Nah, sintaks ini memunculkan tulisan ini adalah sebuah paragraf. Dengan format tag paragraph, yang berarti tulisan tersebut dalam bentuk paragraf. Jadi, P ini adalah elemen HTML untuk membuat sebuah paragraf. Untuk lebih jelasnya, nanti tag ada di slide selanjutnya. Kemudian, selanjutnya ada macam-macam tag HTML. Disini ada tag dasar HTML. Yang pertama itu doc type HTML, yang fungsinya untuk mendeklarasi, untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML. Kemudian ada tag HTML, yaitu tag pembuka untuk membuat dokumen HTML. Kemudian ada tag head. Ini informasi meta tentang dokumen. Kemudian ada tag title. Disini membuat judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di browser. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Kemudian ada tag body. Nah, ini berfungsi untuk membuat konten website pada menggunakan HTML. Kemudian ada tag HTML membuat judul. Yang pertama disini ada H1 sampai dengan H6, atau biasa disebut heading. Itu untuk membuat judul pada konten website. Kemudian ada tag HR, itu berfungsi untuk memisahkan konten. Biasanya ditampilkan garis pembatas pada website yang teman-teman buat. Disini masih macam-macam tag. Disini ada tag P, itu membuat paragraf. Kemudian ada BR, itu membuat garis baru. Kemudian Pre, itu untuk memformat text atau kalimat. Kemudian ada tag style. Yang disini ada 6. Bisa teman-teman baca di PPT nanti. Yang pertama itu style, itu atribut untuk elemen styling pada HTML. Kemudian ada background color, itu untuk memberikan warna latar belakang. Kemudian ada color, memberi warna pada text. Kemudian ada font family, ada font size. Dan kemudian ada text line. Yang mempunyai fungsinya masing-masing untuk melakukan styling pada website yang teman-teman buat. Selanjutnya ada tag formatting. Untuk membuat bold atau text tebal, teman-teman bisa menggunakan tag B. Kemudian ada membuat tag penting, itu menggunakan strong. Tag miring I. Dan masih banyak lainnya yang bisa teman-teman implementasikan. Kemudian ada tag gambar. Untuk mendefinisikan gambar, itu teman-teman bisa menggunakan kurung lancip, IMG. Itu untuk mendefinisikan gambar. Kemudian untuk menentukan URL gambar, teman-teman bisa menggunakan src atau source. Dan masih banyak lagi tag gambar yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian selanjutnya ada tag form. Yang bisa teman-teman gunakan ketika teman-teman ingin membuat form pada website teman-teman. Kemudian ada tag tabel. Dan selanjutnya ada tag daftar atau list. Yang bisa teman-teman gunakan untuk keperluan website teman-teman. Kemudian disini ada atribut. Atribut merupakan informasi tambahan yang dapat kita berikan untuk sebuah elemen. Setiap elemen memiliki atribut yang berbeda-beda. Meskipun terdapat beberapa atribut standar yang dapat digunakan oleh semua elemen. Maupun itu kelas, ID, maupun style. Kemudian kita masuk bedah sintaks. Disini ada kurung lancip, A, mereferensikan link, http, t.lab.gunadarma.ac.id, kemudian ditutup. Kemudian ada tulisan website lab.ti, kemudian ditutup. Nah penjelasannya, pada tag A ini berisikan hyperlink yang akan menuju website lab.ti yang outputnya adalah tulisan website lab.ti. Akan berubah menjadi biru underline. Jadi ketika teman-teman mengeklik website lab.ti, tulisan website lab.ti, maka teman-teman akan dialihkan ke website lab.ti gunadarma. Guna dharma. Gitu, teman-teman. Kemudian yang dimaksudkan atribut itu adalah ini, teman-teman. Ini adalah atribut. Ini yang dinamakan atribut. Gitu, teman-teman. Dan ini adalah nama atribut. Kemudian ini adalah nilai atribut. Seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kodingan. Ini adalah bentuk umum dari HTML. Nah, kemudian untuk dot type ini merupakan pendeklarasian pada bahasa pemrogram HTML. Kemudian yang pertama ada tag HTML, ada tag head. Kemudian ada metaname, viewport. Ini untuk tampilan websitenya agar bersifat fleksibel. Kemudian di sini ada title. Kemudian ada juga body. Atau body untuk konten dari website yang teman-teman buat. Misalnya title ini kita isi, coba-coba. Dan title-nya pertemuan 1 misalnya. Maksud saya body-nya. Pertemuan 1, kemudian kita save. Kemudian kalau dijalankan, dia akan seperti ini. Nah, title-nya ini, dia akan berubah. Yaitu di sini. Coba-coba. Sesuai dengan kodingannya. Di title. Coba-coba. Kemudian di kontennya, yaitu tulisan pertemuan 1. Yaitu pertemuan 1. Ini untuk contoh yang bentuk umum. Ini sederhana banget untuk menampilkan title dan body. Kemudian selanjutnya, untuk penerapan dari tag dasar HTML. Di sini saya membuat form mahasiswa baru. Yang pertama yaitu deklarasi dulu. Doktep HTML. Kemudian di sini saya menggunakan viewport juga. Agar tampilan websitenya itu bersifat fleksibel. Kemudian pada HTML ini, di sini title-nya saya membuat form biodata mahasiswa. Nah, kemudian kita tag tutup dulu yang title dan metaname-nya. Kemudian kita buka dulu nih tag body. Kemudian kita pakai tag form karena kita ingin membentuk atau membuat HTML berupa form. Jadi di sini kita menggunakan tag form. Kemudian di sini class. Nah, ini untuk CSS nanti pada pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan heading 1 dengan namanya form biodata. Kemudian di sini kita menggunakan membuat tabel. Kemudian kita menambahkan tag tr. Tr ini table row untuk membuat baris dan table. Kemudian di sini ada td. Td itu adalah untuk membuat kolom atau sel di setiap baris pada tabel. Td yang pertama di sini saya mengisikan nama. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung, ini adalah hasilnya. Nama. Dan ini adalah title-nya. Form biodata mahasiswa. Nah, kemudian ini kita buat sebanyak yang ingin kita buat. Di sini ada nama, npm, kelas, jenis kelamin, tanggal, hobi, dan watch, favorit. Jadi di sini membuat sebanyak 7. Yaitu ada nama, npm, kelas, jenis kelamin, tanggal, hobi, dan watch. Sebanyak 7 kali. Jadi membuat tabel row sebanyak 7 kali dan kolom atau selnya juga sebanyak 7 kali. Dan kemudian di sini untuk nama itu type-nya adalah text, kemudian disimpan dalam variable nama. Kemudian untuk npm di sini juga menggunakan tipe data text, disimpan pada variable nama, dan kemudian ada class. Kemudian untuk jenis kelamin di sini menggunakan radio button. Mau radio button bisa, text box bisa. Dan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian untuk jenis kelamin ini disimpan di variable jk atau jenis kelamin. Nah, isi nilainya atau nilainya itu adalah laki-laki sama perempuan. Seperti yang ada di hasilnya. Laki-laki dan perempuan. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk tanggal di sini menggunakan type-nya date. Kemudian disimpan pada update. Kemudian ada hobi, di sini type-nya adalah text, kemudian disimpan di nama. Kemudian terakhir ini ada quotes of for it, disimpan di variable alamat. Kemudian untuk text area ini, dia akan disetting secara otomatis tergantung dari seberapa banyak alamat yang dimasukkan. Kemudian jangan lupa setiap kodingan HTML yang teman-teman buat, itu digunakan penutup pada tag pembuka yang di atas, maka diberikan tag penutup di bawahnya. Ini untuk form mahasiswa baru, seperti ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tabel mahasiswa tingkat 4. Yang pertama ya, teman-teman tahu ini dasar atau utama pada HTML, doc type, sampai penutup tag head. Kemudian disini kontennya, disini menggunakan center untuk rata tengah, untuk kontennya rata tengah. Kemudian pada heading pertama disini, tulisannya tabel mahasiswa tingkat 4. Kemudian disini membuat tabel, kemudian disini buat baris baru dulu, biar hasilnya rapih, seperti ini. Jadi ada batasnya gitu loh, maksudnya longcap, enter baru, seperti itu. Kemudian disini membuat tabel row, dan isinya ada nomor, nama, npm, kelas, kemudian tabel row lagi. Kemudian isi kolomnya itu yang pertama ada nomor 1, kemudian nama yang pertama itu ada Excel, kemudian npm 1334, kemudian ada kelas. Nah, untuk isi kolom itu menggunakan td, kemudian untuk pembuatan baris dan tabelnya itu menggunakan tag tr, atau tabel row. Begitu teman-teman. Nah, ini dibuat sebanyak data yang ingin teman-teman buat, seperti itu. Kemudian pada tag center ini jangan lupa juga diberi tag penutup, begitu pun juga untuk tag tabel, tag body, sama tag HTML-nya. Nah, jangan lupa untuk ditutup. Dan dijelaskan lagi, metaname viewport ini untuk tampilan website teman-teman itu bersifat fleksibel. Pada device apapun, mau di zoom, mau di zoom in, zoom out, atau di device lain. Jadi biar bersifat fleksibel. Oke, mungkin itu aja yang dapat dijelasin, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kekurangan, atau kurang jelas. Mohon dimaafkan, terima kasih sudah menonton.